Halo selamat malam teman-teman MS Trade and Investment semuanya Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment Oke teman-teman pada kesempatan sore hari ini Ya hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Saya akan mengajak teman-teman untuk menyetting aplikasi untuk charting online Yaitu trading view ya teman-teman langsung ketik saja trading view Teman-teman sudah tahu alamatnya langsung ketik saja Setelah teman-teman masuk, nah teman-teman ini saya kasih tahu Masuklah dengan menggunakan akun Google saja ya Setelah itu teman-teman pilih chart ya disini Di bagian ini ada chart ya Oke ya di bagian ini ada chart Teman-teman pilih chart ya Oke kita sudah masuk di dalam chart Ini teman-teman bisa besarin kecilin tampilannya ya Ini tampilannya kalau kurang gede Tekan-tekan teman-teman tekan ctrl plus Ya ctrl plus itu langsung membesar seperti ini ya Atau ctrl main ya Teman-teman bisa reset dari tampilan disini Untuk besar kecilin dengan menggunakan ctrl plus ctrl main ya Oke Ini adalah yang gratis Saya akan mengajari teman-teman cara nyetingnya ya Setelah teman-teman login teman-teman akan lihat disini Ini adalah teman-teman sudah login ya Nah seperti apa dan bagaimana trading view ini akan memberikan manfaat lebih untuk teman-teman ya Yang pertama saya ajarin untuk merubah temanya Nah seperti ini jadi gelap ya Oke Kemudian save layout untuk auto save Teman-teman bisa set disini Jadi setiap 10 menit Maka apa yang teman-teman gambar disini Itu akan disave ya Oke kemudian yang perlu kita lakukan customize juga Saya akan hapus dulu Ini saya salah tulis tadi Teman-teman yang perlu perhatikan adalah disini ini adalah tombol watchlist ya Ini watchlist Jadi di bagian kanan ini Ini ada watchlist teman-teman bisa membuat watchlist Contohnya ini watchlist saya nggak ingin Ada Apple saya nggak trading Apple Tesla Saya hapus dulu semua Nah kemudian disini ada US Oil Oke kita perlukan Gold kita perlukan ya Silver kita perlukan Nah Forex apakah kita perlu? Tidak Kita hapus Ya Seperti itu USDGP kita hapus Nah cryptocurrency apakah kita trading? Ya Oke lah kita hapus dulu semua Semua kita hapus dulu BTC kita bersihkan dulu pokoknya VIX kita perlukan ya Jadi ini yang kita perlukan Di GI ya kita taruh di atas Kita perlu untuk mengecek Dow Jones Jadi kita taruh di atas SPX ya Standard poor 500 Perlu Kemudian Nasdaq perlu VIX Indeks kecemasan perlu ya Di X1 itu dollar index Oke perlu Apalagi kita perlu Indeks regional Ya kita akan tambahin apa? Hangseng ya Berarti kita ketik HSI Ya hangseng index Oke kita tambahkan Kita klik dulu caranya Setelah di klik Teman-teman Klik kanan Edit to Watchlist Nah disini akan muncul ya Kita taruh disini aja Di Oke disini boleh Ya kemudian apa? Kemudian STI Strike times ya Kita tambahkan STI Ya STI Ya Langsung aja kita percepat aja Ya kemudian Kita perlu apa? Nikke boleh Nikke itu kodenya NI 225 Ya kita klik Kita tambahkan Kita udah punya 3 ya Kita udah punya 3 HSI STI Ini oke Nikkei Oke kemudian kita perlu apa? Kita perlu gold sudah US oil sudah Kita perlu nickel Nickel itu kita ketik And Nickel itu Nickel 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 futures ya Oke nickel futures itu ada Macem-macem teman-teman ya Ada yang Current Ada next Contra Ada yang Januari Februari Nah teman-teman bisa pilih Boleh yang ini Boleh Nickel futures Ini boleh ditambahkan Ya Boleh ditambahkan Nah terus yang Lainnya Misalkan teman-teman mau memantau Yang bulan Februari Bisa Jadi Teman-teman ketikan dulu N-I-C-K Nah teman-teman pilih Nickel Futures Nah teman-teman klik pilih yang mana Yang Januari Februari Februari ya Udah lewat Februari Misalkan Nah ini yang Kontrak Februari Teman-teman bisa tambahkan Kalau enggak juga Enggak apa-apa Setelah itu kita akan Pilih CPO ya Boleh CPO Kalau memang perlu FCPO Oke kita pilih yang Bulan Yang in front Oke Nah ini kita tambahkan Edit ya Langsung Lari ke sini Kita juga tambahkan Yang bulan Februari Misalkan FCPO Bulan Februari Kita klik Kita tambahkan yang Bulan Februari Misalkan Nah naik kan Oke kita add kan Ke sini Add to watch list Oke Nah kita punya kan Nah kemudian misalkan Kita memantau saham apa Oh saya memantau saham Antam Masukkan ya Ya kemudian Tambahkan Oke Kita mantau Inco Ya Inco Masukkan Add it to watch list Ya kemudian kita Masukkan Antam Inco Teens Ya Masukkan Oke kita Masukkan Teens Terus kita masukkan Misalkan agro Atau era aja deh Era Oke Masukkan Oke Kita manto AALI Misalkan Ketik aja AALI Astra agro Lestari Ya Kita add Oke Kita tambah lagi apa LS L-S-I-P Watch list Oke Kita tambah apa SSMS Misalkan Kita tambahkan Oke Kita akan lanjutkan ya Ntar saya atur-atur dulu Oke Ini cukup aja Sementara ini cukup dulu Nah teman-teman Supaya Lebih enak dilihat Kita akan atur dulu Nih disini kan Paling atas adalah Indeks apa ini Dow Jones Misalkan Dow Jones ini Teman-teman Kumpulin Supaya dia bisa Mudah terlihat Kasih label aja teman-teman Kasih label warna Ya seperti ini Nah ini berarti Sekumpulan indeks Amerika Nah kemudian Di bawahnya ini kan VIE kemudian US Oil Nah gitu Misalkan kita gak perlu Kita hapus aja Seperti itu US Oil Oke Nah ini Ini kita kasih HSC Kita kasih Nah disini ada peringatan Teman-teman Teman-teman mau kasih warna lain Gak bisa Karena ber Harus berbayar Harus berbayar Kalau tidak ya Teman-teman kasih warna yang Merah aja Seperti itu Nah oke Kita kasih beda aja Seperti ini Nah misalkan kita turun Itu kan indeks Ini kita Kita satuin Yang indeks Harga komoditi Kita satuin Oke Kemudian kita Turunin ke bawah Seperti ini ya Kita turunin Nah misalkan nih Era Atau Kita pisahin lah Kita kasih Warna berbeda lah Seperti itu ya Ini kita naikkan dulu Jadi ini untuk Kontrak-kontrak komoditas Semua ada di atas Bawahnya ini adalah Indeks Hang Seng Boleh ini Indeks Amerika tadi Kemudian Nah ini teman-teman Kita sampai di Misalkan kita lagi manto Sawit Nah sawit kita kasih Tanda merah aja Seperti itu Berhubung ini gratis Ya terpaksa Warnanya hanya satu Kalau teman-teman punya Yang berbayar Bisa pakai warna lain Oke Itu adalah Dari sisi Watchlist Emiten Kita perlu Atur-atur sedikit Supaya teman-teman Bisa menggunakan Trading view ini Lebih maksimal ya Sekarang kita Mau menambahkan Indikator misalkan Apa indikatornya Kita dari sini ya Indikator misalkan Moving average Moving average Moving average Yang biasa aja Moving average Biasa ya Moving average Yang biasa ini Kemudian kita tambah Dua misalkan Exponentialnya Satu Oke Ya Oke kita hapus Dulu yang ini Jadi exponential ya Terus kita Kita tambah lagi Moving average lagi Jadi moving average nya Exponential sudah Kita tambah Yang average biasa Oke Kemudian kita tambah Apa Kita tambah Misalkan Kita tambah MACD MACD ya MACD Oke kita tambahkan Seperti itu Kita lihat dulu Nah udah muncul Seperti ini Kita kasih warna Berbeda teman-teman Yang satu Exponential Yang satu Kita akan set Kita klik disini Kita akan set Yang satunya Satunya 5 Yang ini 5 Kita klik Kita klik dulu Ini kita mau EMA 5 Oke Ya satunya Kita mau EMA Simple moving average 20 Misalkan ya Seperti itu Warnanya dibuat beda Teman-teman Warnanya dibuat beda Kita style Kita kasih warna Kuning Misalkan Seperti itu ya Oke Oke sudah Ini sudah Teman-teman untuk Mengatur Di trading view ini Gampang sekali Track and drop aja Seperti itu Mau menggeser ke kanan Cukup Klik Diseret ya Untuk ngecilin Cukup diseret ke bawah Ini diseret ke bawah Seperti itu Atau menggunakan Scroll dari mouse Scroll wheel dari mouse Itu bisa Seperti ini Enak sekali kan Oke teman-teman Ini emiten Ini Jenis chart Ini adalah Time frame Indikator Financial Nah ini template Kalau teman-teman punya Nah teman-teman bisa Take a snapshot Kalau teman-teman Mau simpen Tetapi kalau Enggak Teman-teman pake Install aja Aplikasi Lightshot Lightshot Nanti untuk Memilih Itu hanya perlu Tekan Print screen Lalu pilih Bagian mana Yang akan Saya Teman-teman share Seperti ketika Saya share Di channel Seperti itu ya Oke Kemudian ini Ada satu lagi Yang penting Sekali teman-teman Perhatikan ya Perhatikan Jadi teman-teman Misalkan akan Menggambar Kenaikannya ini Berapa Nah teman-teman Cari dari sini Di label ini ya Teman-teman Klik label ini Pilih Misalkan teman Perlu menggambar Marker Nah ini Suatu saat perlu Kasih Tanda Favorite Dia akan lari ke sini ya Ada satu Favorite Kemudian Perlu apa Kita perlu Text Kadang perlu Text Boleh Sudah ada Dua favorite Fungsinya apa Fungsinya kalau teman-teman Gambar Teman-teman itu Nggak perlu Cari-cari Nah ini ada Satu salah Kita del pakai ini Kalau teman-teman Mau gambar Nggak perlu klak klik Ambil sini Saya lihat Banyak trader itu Menggunakan Pen di samping ini Untuk Ngambil-ngambil Itu terlalu Repot Klik aja Seperti ini Nah Klik aja Enak sekali kan Semua sudah ada di sini Mau hapus Tinggal pakai ini Oke Kemudian kita mau tambah apa Oke Kita perlu garis trend Kita perlu garis trend Ya Trend line Oke Kita perlu Horizontal line Perlu Kita perlu Vertical line Perlu Kita perlu Parallel channel Perlu Ya Oke Hapus dulu Semua sudah ada di sini Mau bikin Trend line Gampang banget Ya Mau gedein trend line Tinggal kasih warna Ya Seperti itu Warnanya kuning Biar jelas Nah Seperti itu Ya Mau hapus Tinggal hapus Bersih Terus Kita mau tambah lagi Tambah lagi Ini kurang ya Baru panah Baru text Baru trend line Horizontal Vertical Channel price Kita perlu Vibu Ya Kita pilih Vibu Retrace Oke Apalagi ada yang perlu Saya rasa itu cukup ya Vibu Retrace Oke Nah ini kan bikin Bikin Nah ini Pitchwork ya Salah ini Dell dulu Vibu nya sudah ada di sini Nah kita perlu Kenaikan Ngitung kenaikan Teman-teman ya Kita perlu Ngitung kenaikan Date Date range Range tanggal Perlu Price ring Perlu Lainnya Belum Itu aja Oke Nah ini Hapusnya gampang Seperti itu Oke Jadi kita sudah punya apa Kita sudah punya indikator Kita sudah punya Alat-alat tulisnya Seperti itu Cara Matiin Nyalain Teman-teman Tau kan Diginiin aja Ini hilang Indikatornya ya Kita gak Misalkan lagi gak mau Terganggu dengan indikator Bisa pakai Tombol matanya itu Dipilih Oke Yang kedua Selanjutnya Maksud saya Disini ada Watchlist Nah disini ada Alert Jadi teman-teman bisa set Misalkan saya mau Beli adikarya Misalkan saya mau Beli era Ketika dia turun Misalkan Di 2550 Nah teman-teman Bikin alert disitu Alert Di harga ini Misalnya bikinnya Dari sini Create alert ya Create alertnya Dari sini Kemudian Selanjutnya adalah Ini kita cari Headline Misalkan kita mau Kita lagi seneng Sama era nih Kita lihat Headline beritanya Apa jadi Di era ini Tetapi Berita ini Hanya Dalam bahasa Inggris Teman-teman ya Bukan yang berita-berita Dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Indonesia Teman-teman cari sendiri Jadi ini adalah Watchlist Ini alert Ini adalah berita Nah ini teman-teman Yang ini adalah Indikator Jadi kalau teman-teman Lagi pengen Menggunakan Indikator Ya ngaturnya dari sini Ini kalau enggak Mau hapus Bukan mau hapus Mau sembunyiin Itu panelnya dari sini aja Ya Misalkan kita mau nutup Volume Volume nya hilang kan Kita mau tutup Ma nya Mau kita matiin semuanya Ma 20 Ya Ma 5 Ma CD nya Bersih kan Kita turunin Oke Sekarang Sekarang Saya mau analisa Misalkan Saya mau coba Analisa Antam Oke Antam Mau kita analisa Menggunakan Fibo Nah teman-teman bisa geser Sini Ya Kita mau Analisa Antam Fibonasi nya Atau misalkan nih Antam itu Kenaikannya udah berapa sih Gitu Kita gambar dulu Kita Kita ini dulu Kita atur dulu Seperti ini Nah Antam ini trendnya kuat sekali Kita mau lihat Pergerakan Turunnya Dengan Fibo Misalkan Pilih Retracement Ya Nah teman-teman Disini kan ada Kita harus cari Swing nya Ini Naik ya Kemudian Ini kan Turun ya Swing naik ya Swing turun Ya Kemudian ini Kan Swing Naik Ya kan Ini turun Maksud saya Naik Ini turun ya Ini adalah Ini maksud saya Ya Ini turun naik Berarti ini swing low Kita buletin Kita gambarin kan Kita buletin disini Oke Salah 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 Maksud saya Menggambar Nah saya perlu Coret-coret Berarti saya tambah Ini teman-teman Saya tambah dulu Geometric space Brush Oke Oke kita perlu Brush Nah kita mau Gambar nih Ini kita Tandain disini Sebagai swing Hike Oke Pakai ini ya Ini swing low Ini berarti Sambil belajar Fibonacci juga ya Jadi Untuk menggambar Fibonacci kita perlu Membaca trendnya Ini dari swing low Ke swing high Ya Ini sambil Menggambar Sambil hands on Dengan menggunakan Trading view ya Seperti itu Dalam trend naiknya itu Antam akan koreksi Keberapa Menggunakan Fibonacci Pilih Fibonacci Seperti itu Dari trend bawah ini Kita tarik Sampai sini Ya Oke Nah ini Projection ke bawah Terganggu gak Terganggu karena kita Sedang mau cek atas Klik aja dua kali Ya Kemudian kita matikan Yang Extension nya Nah Teman-teman Fibonacci itu kan Untuk retracement itu kan Melihat Atau menjejai Retrace Dari saham-saham yang Bergerak Turun ya Setelah trend naiknya Maka kita gunakan Angka Fibonacci 38 2% 61,8% 50 sebenarnya Enggak Maksudnya Urutannya kan 23,6 38,2 61,8 Itu aja sih Yang biasa dipakai 100 Kalau 0,5 Sama 100 Kan bukan sebenarnya Tapi itu Biasanya dipakai Dipakai Oleh trader Yang menggunakan Fibonacci Tapi sebenarnya Bukan angka Fibonacci Seperti itu Oke kita klik Nah bersihkan Oke Ini swing low Ini swing high Titik ini ya Jadi dari Pergerakan naik Kita lihat turun Dan kita akan lihat Trend turunnya Ini Trend turunnya itu Ini Dia akan Retrace nya Keberapa saja Seperti itu kan Kita akan lihat Retrace nya Keberapa saja Nah Kita udah tarik nih Dari swing low Ke swing high Kita udah tahu nih Dari Trend itu Ternyata Koreksinya Antam Adalah Di 23 38 50 Bisa sampai Ke 61 Sebentar ya Saya jelaskan Kita akan Melihat lebih jelas Dengan cara Double click ini Lalu kita Extend Lines right Oke Nah seperti ini Jadi Ketika Antam Naik Dalam trend kuat Dia akan Koreksi Koreksinya akan Mengikuti Angka Fibonacci Ya Yaitu ke Yaitu ke 23 Ini Ya turun Nah kalau Misalkan dia mantul Berarti dia sangat kuat Sangat kuat sekali Trendnya Tapi rata-rata Suatu saham yang Naik Itu koreksinya Bisa ke Beberapa titik itu Salah satunya ke 23 Kemudian ke 38 Kalau suatu saham itu Dia koreksi ke 38 Biasanya Pantulannya Akan Sangat Kuat Ya Saya hapus dulu yang Tidak Maaf saya Bersihkan dulu aja Semua Oke Saya gambar ulang Nah seperti ini Jadi ketika Menapai trendnya Trendnya saya gambar lagi Ini Dia akan Koreksi Nah Koreksinya sampai Berapa Itulah yang kita Pelajari dengan Fibonacci Ya Ini cara Menggambarnya Saya disini Cara menggambarnya aja Udah turun Dari trend naiknya Dia ketemu 38 Biasanya mantul kuat Tetapi ternyata Ketemu resist Dan dia balik Kalau seandainya terus Bagus sekali Tapi karena enggak Ketemu resist disini Dia mantul turun Ya kan Mantul turun Mantul turunnya ini Di tracing lagi Jadi gini Ketika suatu saham naik Dalam trend Turun Koreksi di 38 Mantul Sampai 38 Kemudian mantul lagi Kalau dia kuat Dia bagus Tetapi bila tidak kuat Dia akan Cenderung testing Support di bawahnya Yaitu di 38 Kalau misalkan 38 itu Tidak kuat Di breakdown Dia bisa koreksi Sampai ke 61 61 itu disini Dan antam hari ini Masih koreksi Hari Senin kita lihat Masih koreksi Enggak Predictionnya bisa sampai ke 61 Ya Karena di 61 ini Juga merupakan Area-area demand Sebelumnya Area konsolidasi sebelumnya Ini Jadi sangat mungkin Kesini Ya Kemarin juga ada Disini sedikit Disini enggak pakai Karena memang Orang lagi ARB kemarin kan Seperti itu kan Ini konsolidasi sedikit Memang di area-area Support itu Cenderung konsolidasi Ini konsolidasi 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 Seperti itu Tetapi karena dia Enggak kuat Dari 23 Turun ke 38 Enggak kuat Di bawah 38 itu Cenderung akan ke 61 Ini sudah saya bahas Di video sebelumnya Ini bukan masalah Membahas antam Ini adalah cara Menggambarnya Menggunakan tool-toolnya Seperti itu ya Teman-teman ya Cara menggunakan tool-toolnya Nah kalau misalkan Nanti mantul Dari 61 Maka Target pertamanya Adalah di 38 Setelah dari 38 Baru kita lihat Berikutnya mau Seperti apa Nah itu adalah Cara Menggunakan Trading view Teman-teman ya Trading view Nah teman-teman Enaknya adalah Ini auto-save Sudah selesai Teman-teman mau Ganti ke Yang lain misalkan Oh saya mau analisa Yang lain Contohnya Saya mengamati CPO Saya melihat Future CPO Februari Nah ini Ini future CPO Februari Ya Marubozu Berarti apa Saya ngincernya SSMS Nih Hari ini Ini saya sudah masuk Dua kali ya Dua kali itu Maksudnya dua kali entry Kan saya kalau masuk Memang selalu Multi layer ya Seperti itu Supaya saya dapat Harga terbaik Ini harusnya Kalau untuk harga Untuk market kondisi normal Tentu akan Cukup berpotensi Untuk naik Seperti itu ya Karena kontrak Untuk CPO juga naik Seperti itu Oke teman-teman Demikian dari saya Kita tadi sudah Membahas tentang Cara membuat watchlist Ya Alertnya saya belum bahas Cara melihat news Simpel sekali Dan cara Mengatur data windows ya Kita akan kembalikan lagi Tampilin volume Tampilin MA Ya Tampilin MA20 Tampilin MA nya Oke udah tampil Tampilin MA CD Ya Ngaturnya tinggal dipilih aja Seperti itu Jadi ini Akan sangat membantu teman-teman Untuk melakukan analisa Kenapa Karena teman-teman punya Laptop Dua Pindah-pindah Satu Perangkat Satu dengan lainnya Itu mudah Jangan perlu install Cukup Akses Tradingview.com Oke teman-teman Demikian dari saya Surya MS Trade and Investment Teman-teman Jangan lupa untuk Subscribe Like dan share Video-video saya Teman-teman ya Terima kasih